Jodah segini ya! Jodah segini? Jodah segini ya! Jodah segini ya! Masildan! Inilah Kaylaa Rizkia Maharani, warga Kelurahan Pilita Kecamatan Lubuklinggau Barat, dua kota Lubuklinggau, yang sukses mengharumkan menama kota Lubuklinggau hingga Indonesia di kanca kejuaraan karate tingkat internasional. Ketua large-le meno Dimana siswa pelajar kelas 5 sekolah dasar negeri 8 Nubuk Linggau ini sebagai salah satu peserta utusan Indonesia untuk kelas junior usia 7 tahun, mampu meraih mendali pera atau juara kedua di kejuaraan ASEAN Pasifik Gojukai Karate di Jakarta. Ditemui tim liputan di sela latihan karate di Gedung Olahraga Bumi, Silampari. Kaila mengaku telah menekuni olahraga karate sejak usia 4 tahun, dimana kecintaannya terhadap olahraga karate lantaran kedua orang tuanya yang juga merupakan atlet nasional karate, yakni Iramaya Sofa dan ayahnya Anang Sulaiman. Yakni Iramaya Sofa dan ayahnya Anang Sulaiman. Prestasi pernah ikut kejuaraan ASEAN Pasifik dan mendapat juara dua. Pernah ikut ODSN di Nubuk Ino juga di Palembang dan mendapat juara satu. Menjadi tentara balis. Pelajar SDN 8 Linggau peraih juara dua junior karate Asia Pasifik sementara itu meskitalah sukses dan berprestasi berbagai kejuaraan karate tingkat nasional maupun internasional. Siswa pelajar kelas 5 sekolah dasar ini mengaku bacita-cita ingin menjadi seorang tentara wanita. Tim Liputan Nasrubi, Jaya TV Selamat menikmati.